Pertandingan lewat pergerakan siswanto tadi Iya, ini kita lihat lagi Umpan dari Evan Dimas Tidak berada pada daerah yang berbahaya sebenarnya Kita lihat Vandieko Tomo Memang pelanggaran Beras kali, lutut Bertemu dengan kepala tadi Tavio Dutra juga adalah spesialis Eksekutor penalti Ini momen yang memang Cukup menutup kepercayaan diri Seorang eksekutor tenang bola mati Dimana timnya saat ini tengah tertinggal Dia harus mampu Paling tidak menyamakan pendudukan Dan menjelang pertandingan berakhir Sisa 5 atau 4 menit lagi Iya, Andri Tani harus membayar Salahnya tadi Apakah dia mampu Membaca arah bola Yang akan dilepaskan oleh Tavio Dutra Kita nantikan Otavio Dutra Mampu Mengecoh seorang Andri Tani Tidak terlalu keras Namun bola yang menyusur ke sisi Kanan Gawang dari Andri Tani Membuat kedudukan Saat ini imbang Satu-satu Iya Otavio Dutra memang Lebih sering Mengeksekusi penalti Justru memilih akurasi ya Ini kali juga kita lihat ya Tidak melakukan eksekusi yang keras Namun terarah Dan juga mengecoh Andri Tani Pemain yang memang diharapkan Juga bisa menyumbangkan gol Bagi Persebaya Melalui bola-bola mati Dimana di Persibura Otavio juga mencetak 10 gol Pada penampilan perdana Kita lihat bagaimana ekspresi Soalan Otavio Dutra Sebuah gol Lahir dari